Taukah kamu berapa kali tercatat dalam Alkitab Kristus menampakkan diri setelah kebangkitannya? 3 kali? 5 kali? 7 kali? Atau berapa ada yang tahu? Jawabannya adalah 10 kali Dan inilah hasil dari penyelidikan saya dari Alkitab Dan saya sudah usahakan untuk menyusunnya berdasarkan kronologi yang terjadi Dan demikian, yang pertama adalah Mula-mula kepada Maria Magdalena Lalu kemudian penampakan kepada Maria Magdalena dan Johana Maria Ibu Jakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka Lalu ada penampakan kepada Simon Dan yang keempat adalah kepada 2 orang murid Yang bukan dari ke-11 murid yang pergi ke Emmaus Lalu kepada ke-10 murid tanpa kehadiran Thomas Lalu kemudian ke-10 murid beserta dengan Thomas Dan juga pertemuan dengan Simon Petrus, Thomas, Nathaniel, Johannes, Jakobus dan 2 murid lainnya Lalu kemudian berulang kali kepada para muridnya Dan kemudian ke-11 murid di Bukit Galilea ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga Lalu yang terakhir yang ke-10 adalah kepada Saulus yang kemudian berganti nama menjadi Paulus Yang menjadi pertanyaan Apakah Tuhan Yesus hanya 10 kali menampakkan diri setelah kebangkitannya? Secara tertulis dalam Alkitab yang berhasil saya temukan, iya Tetapi secara tertulis yang dialami oleh para saksi mata Yang disampaikan secara lisan yang diteruskan secara turun menurun Kemungkinan lebih daripada itu Karena jika kita membaca di dalam kisah para Rasul 1 ayat 3 Yang ditulis oleh dokter Lukas Disitu tertulis bahwa selama 40 hari Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para muridnya Dan memberitakan tentang kerajaan Allah Disitu tentu lebih daripada 10 kali bukan? Dan jika kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 25 Disitu tertulis bahwa masih banyak hal yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Tetapi apabila dituliskan satu per satu Maka dunia ini tidak sanggup memuat kitab yang harus ditulisnya Ini bukan hanya juga perbuatan Tuhan Yesus saja Tetapi juga pasti peristiwa ketika setelah kebangkitannya Dan juga kita lihat tujuan mengapa semuanya yang ditulis Adalah seperti dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 24 Bahwa ini adalah merupakan sebuah kesaksian Bahwa semuanya itu adalah benar Jadi kalau kita membaca dalam Alkitab Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada muridnya setelah kebangkitannya Itu membuktikan bahwa kebangkitannya itulah benar Dan Yesus benar-benar hidup bangkit dari maut Biarlah setiap kita semakin diteguhkan di dalam momen pasca ini Bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit Menang atas maut Dan Tuhan Yesus seperti janjinya akan datang kembali Menjadi hakim Menghakimi orang yang hidup dan yang mati Dan biarlah setiap kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya Dan menanti janjinya itu Sampai ketemu dalam pembahasan selanjutnya Tuhan berkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya